Pemirsa Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo memberikan beberapa pesan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil agar produk pertanian dijabar aman saat dan pasca pandemi COVID-19. Hal tersebut agar manusia tidak terjangkit virus, salah satunya corona, terutama melalui produk pertanian yang diimpor. Apa saja pesannya kepada Gubernur Jawa Barat? Berikut liputannya. Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo memusnahkan berbagai barang produk pertanian impor berbahaya setidaknya di 50 lebih pelabuhan di Indonesia selasa ini, salah satunya di Jawa Barat. Pihaknya menggelar pengendalian produk pertanian tersebut untuk memastikan pengawasan terpadu yang dilakukan balai karantina bersama TNI dan Polri. Berbagai komoditas pertanian yang masuk maupun keluar Indonesia harus aman dan manusia pun tidak terjangkit virus, terutama corona yang saat ini menjadi pandemi. Syahrul meminta Ridwan Kamil mempersiapkan kondisi masyarakat dan pertanian agar tetap produktif setelah pandemi COVID-19. Saya ingin menyampaikan hari ini bersama Bapak Gubernur Jawa Barat berbagai hal dampak COVID-19 khususnya di dalam mengakselerasi pertanian untuk menjawab kepentingan masyarakat. Lebih khusus Jawa Barat, kita telah sepakat sama-sama mengakselerasinya. Kita sepakat untuk kompak bersama melakukan upaya-upaya agar masyarakat tetap produktif tetapi hidup dalam kondisi yang baru, kondisi normal, dan sudah COVID-19 yang ada. Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan siap melakukan pengawasan terutama Jawa Barat Selatan termasuk kategori rawan pendaratan ilegal baik perdagangan manusia, narkoba, maupun produk pertanian. Selain itu berdasarkan hasil kajian ekonomi Jawa Barat yang paling tangguh selama COVID-19 yaitu pertanian. Karenanya pada tahun 2021, arah kebijakan Jawa Barat akan banyak ke desa terutama dalam hal pertanian dengan lebih menggunakan teknologi 4.0. Pihaknya pun bekerjasama dengan polisi dan TNI terkait keamanan pertanian. RK menegaskan Jawa Barat siap membuka kembali perekonomian khususnya pertanian. Hari ini, saya beruntungkan aplikasi tentang mengawasi perbatasan dari penyukupan karena Jawa Barat juga kategori rawan. Berarti di Jawa Barat Selatan banyak pendaratan-pendaratan liyal apakah perdagangan manusia, narkoba, maupun pertanian ilegal. Yang kedua, saya laporkan ke Pak Menteri, hasil kajian ekonomi Jawa Barat, ternyata ekonomi yang tangguh selama COVID-19 adalah ekonomi pertanian. Maka 2021, arah kebijakan Jawa Barat juga akan banyak kebiasa dan pertanian tapi dilengkapi dengan 4.0 teknologi karena itu cara kita bisa melompat tapi tetap aman dari disrupsi yang selalu COVID-19. Menteri Pertanian menegaskan penanganan COVID-19 tidak hanya dihadapi dengan medical solution atau solusi kesehatan tapi food security atau keamanan pangan pun tidak kalah penting karenanya balai karantina harus menggunakan pendekatan artificial intelligence dengan teknologi dalam pengamanan produk pertanian.